oke oke masih ada satu domain satu domain yang harus kita kunjungi apakah kita bisa melawannya langsung langsung aja kita lawan demi walktruck yang singkat dan padat kita harus setelah sampai tujuan langsung menang gitu loh speedrun itu itu do do meditation tadi yang kita lewatin tapi saya mau kesini dulu oke ada tapirmon berarti kita harus melawannya dapat item oke kita dipaksa melawan karena tempat exitnya disitu dekat oke ini level 1 kan masih level 1 dia kan gak ada tulisannya loh levelnya ya sudah level 6 semua nih kasihan juga nih lama-lama kasihan juga sama musuhnya 3 lawan 1 saya level 6 dia level 1 ini saya kan yang serang belum mati oke dua kali paling gak dua kali paling gak dia mati udah mati udah tidur aja kalau tapir tapir shell oke kita mengalahkan tapirmon tapirmon mengalahkan tapirmon terserang gitulah xp nya tiga tiga cuma tiga tapi uangnya lumayan 60 oke semoga kalau sudah dapat portal oh masih dapat kita tapi dapat item juga lumayan saya tahu bukan perangkap ya bodo amat udah bukan rezeki item kita masih apa pransel kita penuh ternyata oh level 2 tento mon what the fuck tento mon udah pengen dapetin tento mon hmmm tento mon ada lah tapir-tapir aja lah bodo amat tento mon level 1 cuma satu gak bisa kabur sedangkan saya level 6 semuanya tiga orang tiga orang mau kabur gak bolehin loh ini game apa oke kita bisa kabur sial sial harga diri saya jatuh aduh aduh lawan junior aja gak bisa kabur sayang ke atas aja karena insting saya mengatakan ke bawah jadi saya harus ke atas gitu karena insting kadang membohongi oke bener kita dapat ah ya gak rezeki gak rezeki kita oke langsung langsung kita langsung bos sepertinya bos bos bantuan operasional sekolah langsung kita lihat oh ada kanan kirinya lagi udah amat lah oke kita save dulu sebelum aman bos tiga save cadangan siapa kok kator mon kau kau apa kau apa harta karun bukankah kau eh harta karun ngomong apa aku datang untuk mengalahkan monster liar aku akan aku akan aku akan menunjukkan kekuatanmu oke kita akan lawan pitik nih ayam pitik ayam ayam ini pitik 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 ayam 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 pitik kita akan lawan satu wajah kok katorimun cuma satu dan dia ini level champion kita akan bully bully senior kita rookie 3 rookie akan melawan satu champion siapa yang menang yang menang yang menang jadi presiden oke damage nya 6 sedikit banget damage nya cuma 6 ini damage nya dia bagus sepertinya nah habis ini kita lihat karena ini gak ada HP nya berapa jadi habis ini kita lihat bar nya berkurang berapa bar bar itu meteran 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 HP ini tempat saya hujan terus udah berapa jam masih hujan oke berarti 5 kali saya menyerang baru saya bisa bully bully bukit pokok eh pokok terimon satu kali serangan ini serangan kelima baby flame tapi remon menyerang waking dream dikit dikit banget om tadi damage berapa sih saya gak ngeliatin damage aku kat orimon disini kita cek lagi attack miss makasih di attack miss oke ternyata barunya udah berkurang segitu sepertinya cuma 4 kali serangan kita menang attack miss attack miss attack miss semua bayan dikabel kabel attack gokatori mon akan menyerang berapa dengan yang kita lihat 17 ya berarti masih mudalah 17 kita gak perlu lah wak gak perlu berubah jadi champion lagi kita bisa menang ini karena emang apa ya musuh di dungeon ini pun domain ini pun gak terlalu bagus cuma level 2 sama level 1 babos nya berarti sekitaran level berapa 6 walaupun dia champion itulah kita kita panggil level 5 level di atas musuh yang disini misalnya mungkin nanti habis ini musuh level 5 itu walaupun boss nya champion mungkin champion tapi tidak sama ini jadi boss nya lebih kuat daripada champion ini champion tapi kocok kocok serangan dia oke dia menyerang gak miss lagi dia seperti stun blamsud eh stun blamsud paralis paralis sakit 23 oke kita akan bully-bully kocok kocok imon nya oke menang lawan kok kocok imon nya gila tuh rahang semua nih wuh level up semua dapat umang 180 180 180 buat beli satu dd flyer enggak cukup kita dapat di amobak oke kita save dulu ini apakah cukup efek kita enggak berarti kita harus exit secara manual oke kita menggunakan autopilot exit secara manual soalnya kalau saya exit tadi enggak mati saya balik lagi terus suruh bayar seribu lagi sama ini penjaga rental mobil mobil ini oke kita sudah mengalahkan dua monster kuat disitu sekarang kita lapor ke boss kita biasanya jalan sendiri ini nyata enggak ini mukanya mirip kacang sukro beneran lihat lihat kalau kita tanya itu topi di atas apa mirip kacang sukro jadi lapor saya mirip kacang sukro terus ada moncong bebeknya ini congor bebek itu moncong mulutnya bebek kuat kuat leader aku sudah menjalankan misiku aku mengalahkan boss di video dan di instrumen aku terkejut kau melakukannya dengan waktu singkat kita dapat pesan dari Digimon di medicine dome dia memutuskan untuk kita oke jika semua bekerja sama kita akan menuju perdamaian bunyi kau harus bertanya pada timer lain untuk apa apa bertukar informasi pergilah ke timer club oke kita akan ke timer club ada apa di timer club ada timer ya kacang sukro eh kacang sukro jadilah per kacang sukro lewat bentar timer club ya kita ke timer nah ini timer club di atasnya kita bertukar informasi disini oh langsung langsung jalan kita ada apa oh mungkin aku dapat informasi yang berguna disini siapa yang harus ditanya dia harus yang bagus untuk dia harus orang yang bagus eh dia orang yang bagus untuk kita tanya permisi aku boleh tanya sesuatu apa apa kau berbicara padaku hei apakah kunyi semua orang berbicara tentangmu nama aku maksul 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 ini pembuat facebook bagaimana lu mister serut seret ribet banget bagaimana aku bisa jadi timer yang bagus seperti judok jika semua orang tahu aku juga ingin tahu maaf pertanyaanmu pertanyaan yang bodoh oke aku rasa kau cukup serius menjadi timer yang kuat tapi itu sesuatu yang tidak bisa diberitahukan kepada semua orang oke mau adventure terus mana aku menemukan domain baru dengan boss kau pergi sana release nah itu kalahkan aja digimon disini ya aku punya aku punya masalah aku mengacaukan DNA default dari digimon dan aku kehilangan semua attack teknikku oh gitu dan digimon terakhir saya jadi aku berkontrasi untuk melahir menaikkan digimon partner yang baru oke tanya lagi pada kalau siap oke oke teman-teman itu aja lupa kali ini terima kasih udah nonton